Kalau kita bersyukur, penugun sami masih senang dengar ulang ini. Masih senang dengan pengajian-pengajian tuan ini. Menunjukkan penugun sami. InsyaAllah kita akan berjampingan dengan baginda Rasul kalau di dalam serga. Saya ingat Nabi berhadirin. Kita selalu dinesehati oleh kematian. Baru-baru kita dapat informasi pesawat Sriwijaya. Sriwijaya. Ini mendiksalak ini di sekitar 60 viru izin pesawat ini. Ini ternyata pesawat ini meledak. Dan sekarang kuing-kuingnya sudah ditemukan di dasar laut ini. Marilah kita ucapkan kalimat. Jadi kematian ini berhadirin. Selalu terlihat ini berhadirin. Harus kita ingat kematian ini di mana saya kena berajak. Orang yang banyak ingat mati di sini. Waspada di bawah dunia di sini. Kalau orang kurang ingat mati. Masih kasar, pasih tan. Yang penting saya kerjakan. Mereka orang banyak ingat mati. Insya Allah agak gigit. Agak gigit, gak gawek-gawek maksia tinggi ya. Perasa-rasa besok saya akan mati. Perasa-rasa lah tidak mati. Perasa-rasa seminggu lagi akan mati. Selalu terlihat ini. Perhadirin. Kalau kita bisa mengingat tinggi insya Allah. Kehidupan kita akan indah sekarang. Mudah-mudahan kita bahagia dunia. Masih kasar, amin. Amin. Nah, oleh saat itu perhadirin. Ini lebih-lebih kita yang sebagai orang tua. Memiliki anak-anak kita. Maka di dalam sebuah kitab namun Al-Washoya. Maka wajib kita berwasiat terhadap anak jari. Ini lebih-lebih kita yang sudah menikah. Ini dihancurkan kita berwasiat. Apa wasiat yang paling inti yang pertama kita wasiatkan terhadap anak-anak kita. Iaitu ajaklah mereka takat kepada Allah. Kemudian yang kedua. Untuk mencintai Nabi Muhammad. Salallahu alaihi wa sallam. Kemudian yang ketiga. Untuk mencintai ahlul baik. Iaitu mencintai keluarga bagi Rasul Muhammad. Salallahu alaihi wa sallam. Makanya di dalam sebuah hadis disebutkan. Barang siapa yang tidak berwasiat. Yang terhadap anak-anaknya. Nabi Muhammad. Salallahu alaihi wa sallam. Ma'a ahlil bakbar. Kita lima'li tak terbeng bercakap-cakap dengan ahli kubur dikitnya. Ini menolehkan diri. Kita masuk berkubur bagus. Tapi tidak kita komunikasi dengan mereka. Bagaimana caranya kita berwasiat dari manusia. Pertama kalimat. Iktabullah. Pajib pacu wana. Ta'a. Apa yang bisa lalui ma'li ma'li. Pajib pacu ibadah. Dua ikanak. Ini wasiat. Jika puluh tertulis. Amin. Aku anak ini. Penan. Ini sikit. Ta'a. Pada Allah. Dua. Tadi Prasullah. Yang ketiga. Apabila anak mati lemak. Ayah mati. Ibu mati. Ini warak umur-umur. Baringkan aku menghadap Qibla. Ini. Bahwa ayah ninggal ini. Baringkan aku ke Qibla. Nah, itu kan terbiasa. Nyalak lagi kan. Kalau bisa menarak dengan sekarang ketika. Balikan ke kanan. Menghadap Qibla. Nah, ada rumah ini. Berwasiat ini. Kemudian anakku lemak aneknya. Ninggal. Jadi, dia terlupa. Tau kenal kalimat. Wah, pujap sekarang. Dengan ucapkan kalimat. La ilaha illallah. Saya ingat Nabi. Bersama-Nabi. Lapidu mautakum. La ilaha illallah. Ejakan. Ini. Keluarga saat ninggal ini. Dengan kalimat. La ilaha illallah. Dalam hati selain. Selain disampaikan oleh Tahu-Tahu kita. Malkana akhiru kalamihi. La ilaha illallah. Dahol al-jannah. Barang siapa akhir. Titik akhir. Ini. Kita mau ninggal. Bisa lirah kita bergerak ucapan. La ilaha illallah. Dahol al-jannah. InsyaAllah kita akan masuk surga. Amin. 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 Siapa akhirnya. Tidik mungkin. Tidik mungkin. Tidik mungkin. Tidik mungkin. Tidik mungkin. Tidik mungkin. Begitu juga. Kita berwasiat. Jogah dengan kalimat. Lema aneka meninggal anak Jadi pejabkanlah mataku Ya Allah Ya Kaya anak Lema aneka meninggal Madem Nabi selanjutnya Nah usah Golam Lagi penyelenggilan Amat lema aneka Saya ingat waktu terjabut roh Niki antara ruh Maka ini menderit kata Nah makanya kita Disuruh untuk menggolam Wajah Niki berhadiri Sambil membaca Bismillah Wa ala millati rasulillah Bismillah Wa ala millati rasulillah Begitu juga anakku Lema aneka mati Ibu mati Jendek berjaya melalui anak Jendek baca perlebihan Santi saja anak Aku jendek lupa baca kalimat Inna lillahi Wa inna ilaihi Saya baca inna lillahi Ketika Tuhan kita meninggal Maka al-mahum al-mahum ini Dia akan tenang di dalam kubur Dan kita diampuni Dosa kita oleh Allah Makanya Kalau Menunggu habis Pirangin di Mahjid Musalah Diumungkan Di ucapkan istirja Inna lillahi Maka cepat Mereka sambut kalimat ini Biar Allah Segera Mulang pun hidup Dosa Dan habis Dan percaya Saya tinggal Saya tinggal Nah itulah kalimat yang paling awal Belajar di mulut kita Begitu juga Wasiat terhadap anak-anak kita Adil alat Adil utah Nah Maka catat Catat Anak Tunggu ini Berutamnya anak Berutamnya Ini pak kuih ini Adil saja jelas Adil berogong Buntan Anak Buntan Lai satu juta Lagi-lagi Lagi Berogong Bahasa Dia menang Lai Lai Kau Kau Dikik Dengan Anu Adil benar-benar Jujur Ini Benar-benar Jujur Dan maksud Ini Dalam Duasiat Para hadir Begitu juga Sebelum Meninggal Juga kita berwasiat Untuk mengucapkan kalimat Ya Yaitu membaca doa Yaitu Allah Mabihati Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa ala ari Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Ala tu'adzul Yang maksudnya Siksa Nama Sebut arah Inak Sebut arah Lagi Dengan menyebut Nama Nabi Sallallahu alaihi wasallam Orang yang ninggal Lagi InsyaAllah Dia dapat Langsung Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Nah Ini adalah Inti-inti Di dalam Wasiat Kita terhadap Anak-anak kita Begitu juga Berwasiat Muzik Kaling kapan Sakutik Nah Muzah halal Mengisi Pekain Anak Nah Ini wasiat-wasiat Nah Kemudian juga Ada namanya Artik kudro Artik syukro Ala Lagi kia Yaitu Denik Lupa Anak Baciyah Kema Yaitu Kalimat La Ilaha Ilallah Sab'una Alfa Marah Menik Baciyah Fituk Puluh Ribu Kali Ucapan Kalimat La Ilaha Ilallah Masih Tidak Jangan Kredit Masih Tidak Perlu Ini Adin Berat Alu Ilham Fak Baciyah Lalu Mana Mane Kas Baciyah Mana Mana Man Kali Mana Man 20 Kali Mana Man Man Pertih yang tetap diingat oleh anak-anak kita saya ingin mengatakan bapak yang ingin dia jaga diri mampir diri saya masih terkatu-katu di umur sebelum kita membayar kita mampir saya ingin mengisilah ini sambutan atas nama keluarga ini saya ingin mengatakan masyarakat saya ingin menulis ini saya ingin mengatakan masyarakat insyaallah niat Allah akan bayarkan hutang-hutang kita amin ya rabbi olehkan itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah kematian-kematian yang terjadi baik ulama makin ulama banyak yang tinggal guru-tang guru kita yang sudah senior-senior ini panggil oleh Allah ini ini makanya banyak-banyak hikmat dengan orang alim ini banyak-banyak berhikmat dengan orang alim dengarkan pengajiannya besok kali dia sudah meninggal matal alim matal alam namun dengan alim meninggal ini alam itu ikut menangis sudah arti sudah alam ini dia seorang surga ini remuk sedikit minimal serendah-rendah ahli surga adik sahabu surga serendah-rendah serendah-rendah serendah 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 paling bawah kelas ini yang itu puluh dua isteri paling tujuh puluh tujuh puluh istri yang terbi serendah-rendah ini 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 begitu juga kita disiapkan dua sandal ini 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 itu pasal ketika kita pasal sandal ini langsung meleleh otak kita ini pangkat terus ini baru pasal itu serendah-rendah makanya ulang-ulang doa ini jenuh dan isr solutions ini ini nggak annya erek dan semoga terima kasih DAN enema hari terima kasih